Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah soal terdapat kabar anggaran makan bergizi gratis menjadi 7.500 rupiah per porsi. Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan jika satu hal pasti dalam program tersebut yakni jumlah kucuran HPBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. 7.500. Tiba-tiba sudah ada angka. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan berikut. Besarannya adalah 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Ini sudah, Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu, Kementerian Keuangan bersama tim Sinkronisasi melakukan kompetensi pres. Jadi, ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan. Yang lainnya masih dalam, masih dalam berikutnya. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar 71 triliun rupiah, pesan Pak Prabowo-Rupiah ada dua. Jadi, ada dua pesan dari Presiden terpilih. Ya, Pak Prabowo pesannya, bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Ini saran pertama. Jadi, saran izinnya harus terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi, harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi, semua proses riset, semua proses kajian, uji-coba, pilot project, akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo-Subiantari. Jadi, seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi, nggak ada kemen harga segini. Harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali. Makanya kita bingung kenapa di luar ada angka, sementara kita sendiri belum punya angka. Saran pertamanya, keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi. Dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Ya, itu yang pertama. Kemudian, kalau soal harga, pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daya. Jadi, tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan dengan apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik permulaannya seperti apa. Harganya menyusun pemulihan. Jadi, kira-kira itu. Jalan dan proses yang sedang dikerjakan, kira-kira seperti itu. Nah, saat ini, PIM pakar sedang melakukan pilot project. Uji coba sekaligus pilot project. Ini tuh evident based research. Jadi, riset yang sekaligus kita kerjakan. Dari sana kita akan mendapatkan findings-findings. Apa saja temuannya, apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diantisipasi. Ya, termasuk nanti kesimpulan di akhirnya berapa harganya. Tapi ini masih berjalan. Jadi, kalau proses risetnya masih berjalan. Proses uji cobanya masih berjalan. Pasti belum ada kesimpulan. Termasuk kesimpulan soal hantar. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Semua formula yang akan dihasilkan nanti di akhir pilot project. Semua formula yang nanti akan menjadi kesimpulan di akhir pilot project harus memberi dua hal yang terakhir. Ketercukupan gizi. Ya, dan harus sebanyak mungkin orang yang bisa menerima manfaat. Menerima manfaat. Nah, kami merasa justru tidak tepat kalau di saat proses ini sedang berjalan. Kita masih mencari bentuk, mencari formula, mencari segala macamnya. Untuk menemukan produk terbaik. Ini kan program unggulan pasangan peramu. Jadi, ini dipersiapkan dengan sebanyak mungkin. Tapi, ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu yang seperti harga Rp7.500. Itu kan menurut kita itu spekulasi. Ya, spekulasi dari mungkin ada ide, ada masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project. Padahal sama sekali tidak ada seperti itu. Orang boleh punya ide, boleh punya masukan, silakan. Tapi, tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain jumlah anggaran sebesar Rp71.000.000 tadi. Jadi, kita berharap nanti ke depannya, terutama soal berbagai program unggulan ini, itu nanti tidak lagi berkembang spekulasi. Dan kita berharap ini apa, yang menjadi pegangan adalah apa yang keluar dari tim resmi. Apakah itu tim pakar atau dari tim sinkronisasi. Jadi, kira-kira itu, teman-teman, termasuk soal harga ya. Termasuk soal harga menurut saya itu masih jauh. Masih jauh karena prosesnya masih sedang berlangsung. Jadi, itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mas Budi ada tambahan? Cukup ya? Mungkin itu saya kembalikan kepada Albert. Silakan, Albert. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.